Halo, gue Andik dari MinistroFab Indonesia. Hari ini gue mau coba ngebuild Monat, automaster. Monat, dia itu buatan Korea. Keepennya Genesis, yang pasti enak banget. Airflow-nya juga kecil sih, ada dua, satu, dua. Ini yang udah jadi. Gue akan coba ngerangkai dulu sebelum kita build. Gua akan coba ngebuild Monat. Yang gue sedihan di sini, alat-alatnya yaitu taragunting, ada tang potong, terus ada jepitan, buat jepit oil-nya, terus pake wire 28, mental 28, sama buat muka scrub-nya itu dia pake koncil. Biasanya udah dapet di dalam packaging-nya udah dapet koncil-nya. Sama, gue akan coba pake rob, buat mesh-nya nanti di dalamnya, gue akan pake rob. Rob ini dia kawat, kayak kawat gitu. Cuma emang bisa dipake di mesh, dan rasanya juga enak banget pasti. Ini gue untuk diameter coil-nya, gue pake yang 3 mili. Pokoknya disesuaikan aja, sesuai dengan diameter lubang daripada tempat coil-nya. Gue pake yang 3 mili, karena dia pas banget, dan gak begitu nge-press. Gue coba bikin coil-nya dulu. Gue bikin 6 lilit, jaraknya juga jangan terlalu deket banget, dia harus ada spasenya dia, jadi kalau terlalu deket itu, peluang untuk hotspot itu cepet biasanya dia. Karena pengaruh, jadi kita harus bikin jarak antara lilitan ke lilitan yang lainnya. Jangan dipotong pake tang potong, karena kalau pada saat lo potong, bisa jadi sisa dari kantal itu nyangkut di pinggiran itu, itu yang menyebabkan short. Sekarang gue coba ambil mesh-nya, gue pake mesh. Mesh-nya gak usah terlalu lebar-lebar banget, karena ini bakalan di-lilit di rope, jadi nanti mesh-nya itu, dia cuma ada di bagian coil-nya aja, jadi gak perlu sampe ke bawah. Nanti yang bagian ke bawah itu, kita akan pake rope. Ini sengaja gak gue potong, jadi ini gunanya nanti pada saat kita pasang mesh sama rope-nya, kalau kemungkinan dia ada space dikit buat longgar, kita bakalan bisa tarik lagi buat ngencenginya dia lagi. Jadi gue gulungnya pake ini tetep, sesuai dengan diameter untuk nge-build coil-nya monat. Gunanya detox ini sebenarnya buat ngelain oksidasinya. Sengaja gue kasih liquid, sebenarnya biar buat rasa liquid itu nempel di mesh, jadi flavor-nya lebih keluar. Ini gue pake rope, jadi rope-nya kita taruh di sini, nanti mesh sama rope ini bakalan masuk ke bawah, tapi untuk bagian mesh-nya aja yang kena di-coil, selebihnya nanti ke bawah itu rope-nya ya, sampe ke dasarnya. Nengkelin ini tadi, sama yang tadi gue bilang, ini fungsinya biar gue narik lagi, biar dia semakin rapat sama coil-nya. Ini udah jadi, kita coba. Ini tandanya udah oke. Dia harus nyalanya barengan, seluruhnya harus nyala barengan, itu tandanya ready. Siap dikasih liquid. Emang kalau Monad ini Genesis, dia karakternya buat flavor, makanya air flow-nya itu kecil-kecil banget. Rata-rata di Genesis itu, dia lebih dominan ke flavor. Jadi, emang desainnya mungkin, karena buat flavor, makanya air flow-nya itu dibikin kecil. Oke, sekian dari gue Endik, kita juga ada website-nya, dan juga jangan lupa follow kita di Instagram, Ministry of Life Indonesia. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax